Hai adik-adik, disini kita mempunyai soal nih Dimana disini kita akan menentukan hasil dari penjumlahan bilangan tersebut Oh iya adik-adik, untuk bentuk penjumlahan yang seperti ini merupakan bentuk dari penjumlahan bersusun ya adik-adik Nah disini kita beri dulu nih untuk contoh soalnya Nah jadi misalkan disini kita memiliki contoh soal Disini kita akan menentukan hasil dari penjumlahan 456 ditambah dengan 789 Nah maka disini untuk bentuk seperti ini karena ini adalah bilangan dengan ratusan dan ini juga ratusan Maka untuk menyumlahkannya kita bisa gunakan penjumlahan bersusun Maka disini 456 kita tuliskan di bawahnya 789 Kita tuliskan sejajarnya ya adik-adik Nah dimana untuk ratusan, angka ratusannya sejajar dengan angka ratusannya juga Kemudian disini untuk angka puluhannya sejajar, kemudian angka satuannya sejajar Nah disini adik-adik kita jumlahkan Nah maka disini kita jumlahkan dulu nih adik-adik untuk angka satuannya Yaitu 6 dan 9 Nah dimana disini untuk angka satuannya 6 kita tambahkan dengan 9 itu hasilnya adalah 15 Maka adik-adik disini kita bisa tulis 5 Kemudian tepat di bawahnya ya untuk 5 nya Kemudian karena tadi 15 ada 1 kita bisa simpan 1 Nah adik-adik kemudian disini kita jumlahkan lagi nih untuk angka puluhannya Yaitu 5 ditambah 8 Nah dimana untuk hasil dari penjumlahan 5 ditambah dengan 8 itu adalah 13 Kemudian karena tadi kita simpan 1 Maka kita tambah 1 ya untuk 13 nya Maka 13 ditambah 1 itu adalah 14 Maka disini kita bisa tuliskan 4 tepat di bawahnya Kemudian kita simpan 1 Nah adik-adik selanjutnya disini kita jumlahkan untuk angka ratusannya Yaitu 4 ditambah 7 ya Untuk hasil dari penjumlahan 4 ditambah 7 itu adalah 11 ya adik-adik Nah disini karena tadi kita simpan 1 di atasnya Maka disini untuk 11 ditambah 1 itu hasilnya adalah 12 Maka disini kita bisa tuliskan 2 Kemudian karena sudah tidak ada lagi nih yang ingin ditambahkan Maka kita bisa tuliskan satunya Yaitu disini kita tulis angka 12 nya Nah adik-adik maka untuk hasil yang berada di bawah sini merupakan hasil dari penjumlahannya Yaitu 1245 Nah adik-adik disini kita bisa gunakan konsep ini ya untuk menyelesaikan soal tersebut Disini kita kerjakan terlebih dahulu untuk soal nomor 1 ya adik-adik Nah disini kita bisa jumlahkan dulu nih untuk 6 ditambah 7 Dimana untuk 6 ditambah 7 itu hasilnya adalah 13 Kita bisa tuliskan 3 disini simpan 1 Kemudian kita jumlahkan 2 tambah 9 itu hasilnya adalah 11 Kita tambahkan dengan 1 karena tadinya kita simpan 1 ya Maka disini hasilnya adalah 12 Maka disini kita tulis 2 simpan 1 Kemudian kita tambahkan lagi nih untuk 5 tambah 2 itu 7 Karena tadi kita simpan 1 Maka 7 tambah 1 8 kita tuliskan 8 Berarti disini 823 Selanjutnya adik-adik kita kerjakan untuk soal nomor 2 Disini kita jumlahkan dulu nih 3 ditambah 8 itu hasilnya adalah 11 Kita tulis 1 simpan 1 Kemudian disini 5 tambah 9 itu hasilnya adalah 14 Karena tadi kita simpan 1 Maka 14 tambah 1 itu adalah 15 Kita bisa tulis 5 Kemudian simpan 1 Selanjutnya disini 6 tambah 1 itu adalah 7 Karena tadi kita simpan 1 Maka 7 tambah 1 itu adalah 8 Kita tuliskan 8 disini ya adik-adik Sehingga untuk hasil penjumlahannya adalah 851 Selanjutnya adik-adik kita beralih ke soal nomor 3 Disini 7 tambah 8 Itu kita jumlahkan terlebih dahulu ya Hasilnya adalah 15 Kita bisa tuliskan 5 Simpan 1 Selanjutnya adik-adik kita jumlahkan untuk 3 ditambah 8 Itu hasilnya adalah 11 Karena tadi kita simpan 1 Maka 11 tambah 1 12 kita bisa tuliskan 2 Simpan 1 Nah selanjutnya ini kita jumlahkan 4 ditambah 2 ya adik-adik Dimana hasil penjumlahannya adalah 6 Karena tadi kita simpan 1 Maka untuk 4 tambah 2, 6 Kemudian ditambah 1 itu adalah 7 Berarti disini hasilnya 7 kita tuliskan tepat di bawahnya Nah berarti hasil penjumlahannya adalah 725 ya adik-adik Nah adik-adik Jadi disini kita telah peroleh nih untuk jawaban nomor 1 Jawaban nomor 2 Dan jawaban nomor 3 Wah kamu hebat Oke adik-adik tetap semangat pelajarnya ya Dan sampai jumpa